Pada hasil survei elektabilitas terbaru di Pilkada Jatim 2024, menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan antara masing-masing pasangan calon, paslon. Hasil survei terbaru yang dilakukan indikator politik, menunjukkan elektabilitas paslon di Pilkada Jatim 2024. Sebagaimana diketahui, terdapat tiga pasangan calon yang bertarung di Pilkada Jatim 2024, di antaranya, Nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah Luqmanul Hakim. Nomor urut 2, Hovifah Indar Parawan Saimil Elestianto Dardak. Nomor urut 3, Tri Rizmahari Nikah Zahrul Azhar Asumta, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan, Hovifah Indar Parawan Saimil Dardak menduduki elektabilitas teratas dibanding dua pasangan lainnya. Berdasarkan simulasi tiga pasangan, keduanya mendapat elektabilitas mencapai 61,2 persen, mengungguli dua pasangan lainnya yakni Tri Rizmahari Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans dan Luluk Nur Hamidah Luqmanul Hakim. Dalam survei yang sama, Hovifah dan Emil terlihat saling mendukung capaian elektabilitas. Nama Hovifah tercatat menduduki peringkat pertama dalam sejumlah simulasi, termasuk simulasi top of mind. Hovifah mendapatkan elektabilitas sebesar 39,3 persen, lalu disusul Rizmah. Dengan elektabilitas 17 persen, sedangkan Emil sendiri berada di urutan ketiga dengan capaian 2,2 persen. Berkaca dari data di atas, elektabilitas Emil yang berstatus sebagai calon wakil gubernur pun lebih besar dibandingkan Luluk yang maju sebagai calon gubernur. Adapun dalam simulasi enam nama demi terbuka yang mencantumkan nama calon gubernur dan calon wakil gubernur, Hovifah kembali mendapat peringkat pertama sebesar 52 persen. Tri Rizmahari ini berada di posisi kedua dengan elektabilitas 22,8 persen, dan Emil Dardak mencapai 7,2 persen. Sedangkan responden yang memilih golput dalam simulasi ini mencapai 0,9 persen. Survei ini digelar pada tanggal 9 hingga 14 September 2024 dengan jumlah responden mencapai seribu orang yang diwawancara tatap muka. Sementara, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan dengan asumsi metode simple random sampling. Sampel dengan seribu responden ini memiliki toleransi kesalahan, Marine of Error M.O.E. sekitar kurang lebih 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!